Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya, klik juga tombol loncengnya, lalu like, komen, dan share ke teman-teman kalian Nah guys, setelah kita makan di Resto Bandarasa, kita langsung check-in untuk menginap di Hotel Zawani Yang memang letaknya bersebelahan dengan bandarasa atau masih dalam satu area Dan karena saat check-in ini bertepatan dengan berkemandang azar maghrib, jadi kita menunaikan untuk sholat maghrib dulu ya guys Dan disini juga disediakan musholah, dimana musholah antara pria dan wanita itu dipisah Setelah selesai sholat, kita lanjutkan untuk proses check-innya ya guys Jadi ini lobby-nya memang seperti ini tidak begitu luas Tapi disini ada mural, welcome to Bandung Lucu banget loh guys, bagus banget buat berfoto Dennis juga asik banget foto-foto disini Selesai proses check-in, kita langsung menuju ke kamar Kebetulan kita dapetin kamar di lantai 2 Dan ini masih menggunakan tangga ya guys Tapi kita sangat terbantu sekali dengan petugas hotel disini Kita langsung diantar menuju ke kamar dan satu petugas lainnya membawakan barang kita Guys, aku kali ini lagi nginep di Zawani Jadi Zawani itu hotel yang baru banget Nah guys, ini kamarnya 223 di lantai 2 Jadi kali ini memang Dennis Jena lagi coba nginep di Zawani Zawani hotel ini baru saja diresmikan tanggal 7 Januari 2023 Jadi baru berapa hari kemarin ya Dan ini diresmikannya langsung sama Gubernur Jabar Bapak Ritwan kami Jadi ini kamar kita Ini untuk bednya Kebetulan aku dapetin yang double bed dengan nakas di kanan dan kirinya ya Ini juga udah disediakan untuk cookan listrik Untuk kita ngecas handphone Nah ini nih, beraga ini icon ya Dan di samping kanannya juga di nangkas ini ada buat cas handphone juga Ini untuk coffee setnya kita udah dapetin kopi, gula, teh, dua air mineral dan ini untuk pemanas air Ini lucu banget ya mejanya Kecil Minimalis Tapi lumayan Kamarnya udah jelas bersih Karena ini emang baru banget Baru banget ya Segalanya serba baru Dan kita bakal cek untuk ke kamar mandinya Sebelumnya ini berfungsi sebagai Ini ya Karena disini gak ada lemari Jadi ini buat gantungan baju Ini buat simpen tas dan peralatan kita Disini sudah ada cermin Dan ini untuk kamar mandinya Kamar mandinya seperti ini nih guys Jadi langsung closet Sudah diberikan dua handuk Ini untuk amenitiesnya Dan disini showernya Tadi aku pas buka pintu Agak bingung ya buat mandinya gimana Ternyata emang karena Mungil ya simple ya Jadi ini ketutup nih Parah gak keliatan kan guys Pas buka pintu aku bingung Dimana ya mandinya Ternyata disini nih Nah ini untuk showernya Dan nyempil dia ngumpet di belakang pintu Tapi ini gak ada gantungan untuk handuk ya Atau baju Hanya ada disini nih Sudah disediakan dua handuk Jadi gitu aja guys Review dari aku Ini lumayan ya Karena disini juga Minapnya murah sih Tapi oke Yang aku senengin besok pagi Bisa sarapan di tempat makan di bawah Yang jelas komplit Mau apa aja ada Hotel jawan ini Bernuansa heritage Dengan tema Feel like home Selasa di rumah sendiri Hotel jawan ini Terdiri dari 27 kamar Dengan dua tipe Yaitu Standard room Dan superior room Kamar kita ini Tipenya standar Dengan double bed Sebenernya Aku ingin yang superior sih guys Tapi Ternyata Untuk superiornya Tidak tersedia Rancang Dengan Tipe double bed Hanya tersedia Twin bed Untuk tv nya sendiri Ini sudah smart tv Jadi kita bisa nonton youtube Untuk kamar mandinya Juga tidak terlalu luas Tapi Cukup bersih Dan juga wangi Dan untuk air panasnya Juga mengalir 24 jam Hanya saja Untuk menunggu Menjadi Benar-benar panas Memang memerlukan Waktu beberapa saat Sih guys Dan kita juga Sempat izin Untuk melihat Tipe kamar Yang superior Jadi ada Beberapa perbedaan Antara kamar superior Dengan standar Kalau yang biasa Jadi berbentuknya Dabal Kalau misalnya ini Bedanya ada kulkas Sama ada snack Snacknya tapi berbayar Ya berbayar Ini di cash Dicas bu Oh iya Dicas Berbeda Ada mini barn juga bu Oh itu aja Cuman ini Tidak ada yang double ya Tidak ada yang double Lebih luas ya Sama kamar mandinya Di kamar mandinya juga Ada Lostop Lostop Bedanya Superbiasa Sama yang biasanya Cuman banget Ya deh mas Makasih banyak ya Nah itu beberapa Perbedaan Antara kamar standar Dan superior Untuk lebih tahu Detail tentang Hotel Jawani ini Sobat Dennis Bisa follow juga Instagramnya Karena Disana Bisa terupdate Untuk harga Maupun fasilitas Yang ada Mengenai Hotel Jawani Dan Red Saat aku menginap ini Karena masih ada Promo dari Hotel Jawani Untuk kamar standar Rp360.000 Sementara kamar superiornya Rp440.000 Harga tersebut Tidak mengikat Suatu saat Bisa berubah Dan begitu Aku buka pintu Saat keluar Ini emang Pemandangannya Langsung Ke cafe Di bawah ya Jadi kita Kalau mau makan Gampang banget Tinggal turun ke bawah Dan saat kita Menginap disini Memang sedang ada Live music Asik banget ya Jadi kita juga Sempat ke bawah Sebentar Untuk nongkrong Nongkrong Sambil Beli-beli Minuman sedikit Ya guys Karena sebelumnya Kita sudah makan Disini guys Selesai minum Sambil dengerin Live music Kita langsung Menuju ke kamar Untuk beristirahat Denny Selamat pagi Ini suasana pagi Kita dari Hotel Zawani Oh kebetulan Cuaca hujan ya guys Jadi aku gak tau Baru keluar kamar Dari kemarin Memang bandung Di bujur hujan Karena masih Suasana-suasana Pacai Black Nah ini penampakan Cafe nya Di pagi hari Nah di sebelah kiri Aku ini Adalah Kamar-kamar superior Yang Sebelumnya Sudah aku bahas ya Jadi ada Empat kamar Dengan tipe superior Di lantai dua Suasana jalan Kalimantan Yang lengang ya guys Karena memang Masih pagi banget Kebetulan juga Mendung ya Gerimis guys Masuk lagi Kamar deh Tapi sebelum Balik ke kamar Aku pengen Lihat-lihat dulu Di sekeliling Sini ya Tiba-tiba Dan di bawah sana Dan di bawah sana adalah Resto bandara saya Yang kemarin kita sudah cicipi makanannya Dan untuk sarapan nanti Juga kita rencananya Bakal cobain All you can eat Sebuah program Yang dilaksanakan oleh Bandarasa Di hari Sabtu dan Minggu Setiap jam 7 sampai jam 10 by Dan ini belum ada belnya nih Jadi kalau kita mau masuk lagi Mesti ketuk Assalamualaikum Hai anak cakep Kok belum mandi Saatnya sarapan pagi Mas aku mau breakfast 3 orang Langsung aja Jadi kita untuk sarapan pagi ini Adalah all you can eat Dimana ada casnya ya guys Per orangnya 50 ribu rupiah All you can eat ini Selain diperuntukkan untuk tamu hotel Juga bisa untuk tamu umum ya Yang ingin mencicipi makanan disini All you can eat 50 ribu rupiah Dan ini makanan-makanan untuk breakfast yang tersedia disini Makanan khas daerah dari Indonesia Untuk lebih jelasnya Jelasnya sobat Dennis juga bisa nonton video kita sebelumnya ya Untuk makanan-makanan yang ada di bandarasa Dan makanan saat kita breakfast Oh parah enak Secara umum menginap di hotel Zawan ini sangat menyenangkan Dengan kamar yang nyaman bersih dan wangi Ditambah juga harganya yang murah ya Hanya 300 ribuan Itu worth it banget guys Buat sobat Dennis Terlebih yang dari luar kota Bandung Bisa banget loh menginap disini Sangat rekomendasi guys Kita dapetin tempat penginapan yang nyaman Bersih murah dan komplit ya Udah gitu Di area yang sama ada tempat makan Rumah makan yang enak banget Setelah selesai makan Kita langsung bayar nih guys Dan sekarang kita bakal balik lagi ke kamar Untuk siap-siap check out Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Buat yang belum subscribe Ayo di subscribe Biar aku selalu semangat Kasih informasi seputar jalan-jalan kuliner dan review hotel Terima kasih Bye bye Terima kasih Terima kasih